Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, babak belur usai dikeroyok sejumlah orang tadi kenal di sebuah restoran di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang diduga berjumlah tiga orang menghajar korban menggunakan kayu serta batu dan langsung kabur. Petugas kepolisian posek Metro Menteng, Senin sore, mendatangi lokasi kejadian terjadinya aksi pengeroyokan yang dialami Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, di sebuah restoran di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Haris Pertama dianiaya sejumlah orang tadi kenal saat baru tiba di parkiran restoran Garuda Senin siang. Menurut saksi mata, tiga pria tadi kenal datang ke lokasi dan langsung menganiaya korban menggunakan kayu dan batu. Bapak itu mau makan kan, gak lama ada tiga orang ini memang udah ngintai bapak itu gitu. Udah, bapak itu langsung diikutin, langsung dikeroyok. Sebelum bapak itu turun dari mobil, langsung dikeroyok. Ada batu juga, batu sama kain, warna merah. Korban yang mengalami luka parah di bagian wajah dan kepala langsung dilarikan ke ruang IGD di rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap penyebab maupun identitas para pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.